Intro Oke, saya buka dulu Assalamualaikum Wr Wb Selamat Selamat siang Menuju sore Teman-teman semua Perkenalkan Nama saya Haji Mahmoud Arahare Faldi Saya Hari ini bakal Membawakan materi Chemo KTM with Teraform Lepid Provider Oke, sebelum itu Saya ingin ucapkan Terima kasih kepada 01 Dan saya ucapkan selamat Kepada Anindusa Atas peresmiannya hari ini Oke, sebelum kita memulai Saya mau bagi link dulu Sebentar Linknya bisa disimpan mungkin Bagai referensi Saya sudah kasih Link slides-nya Link kalau mau tanya ada disitu juga Serta GitHub Yang Berkaitan dengan Presentasi hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, ini mengenai saya sedikit, tadi katanya saya kasih tahu nama saya Aji Momotar Rifaldi, saya junior cloud engineer di PT Bower Teknologi, saya seorang open source entusias, jadi saya suka sama hal-hal yang berhubungan dengan open source. Kemudian saya orang mana? Saya aslinya orang Kalimantan Timur, di Kota Ikatanegara, jauh sekali dari sini. Saya sekarang berada di Bogor, tinggalnya di Bogor. Ini kalau ada yang ingin contact saya, bisa mengambil telegram at ajaryar, atau bisa email ke email kantor saya, aria.bitech.id. Dan juga saya lulusan 01. Nah, referensi yang saya gunakan untuk kesempatan kali ini bisa dilihat di sini. Oke, apa aja yang bakal kita bahas hari ini? Pertama, saya bakal membahas kemuka VM-nya itu sendiri, terus bahas Terraform, terus bahas lead provider, terus ada yang namanya cloud init yang bakal digunain nanti pas kita mau buat VM. Kemudian kita bakal bahas Terraform. Kemudian kita bakal bahas Terraform configuration, itu adalah file yang digunakan kalau kita mau buat VM pakai Terraform, kemudian ada live demo, kemudian ada QnA. Nah, untuk QnA ini pertanyaannya bisa dikirim, bisa ditanyakan sekarang di link yang ada di atas ini. Oke, pertama kita bakal bahas apa itu kemuka VM. Jadi sebenarnya mereka ini bukan satu kesatuan, melainkan dua hal yang berbeda. Jadi ada yang pertama, ada yang namanya kemu. Jadi kemu ini adalah virtualization software. Jadi kemu itu asalnya berasal dari quick emulator. Nah, itu disingkat jadi kemu. Jadi dia ini generic open source machine emulator dan virtualizer. Dia mirip-mirip seperti virtualbox, kalau yang biasanya kita pakai atau VMware. hardware. Nah, ada yang namanya kemu. Seperti itu. Kemudian ada KVM. KVM ini kernel-based virtual machine. Jadi sebenarnya dia ini bukan yang secara langsung mengontrol VM-nya. Namun akses hardware dari VM kalau kita pakai KVM itu bakal lebih cepat. Atau biasanya disebut accelerated. Karena apa? Karena ada fitur dari prosesor yang digunakan oleh KVM. Jadi si virtual machine bisa menggunakan resource fisikal langsung. Beda dengan kemu. Kalau kita pakai kemu aja nggak pakai KVM. Kalau kita nggak pakai KVM itu nanti request CPU yang diminta sama CVM itu bakal di block dulu. Di kemu lalu diteruskan ke CPU. Beda dengan kalau kita pakai KVM. Kalau pakai KVM itu dia requestnya langsung di handle oleh fisikal CPU-nya. Nah di sini ada keterangan tipe 2 hypervisor dan tipe 1 hypervisor. Kalau kemu itu dia tipe 2. Karena dia berjalan di atas OS. Jadi kita perlu install dulu kemu nya. Sedangkan KVM ini dia bentuknya berupa kernel module. Kalau kita mau pakai KVM pastiin kita udah aktifin Intel VT atau AMDV di BIOS. motherboard kita. Kemudian ada kemu KVM yang akan kita bahas. Jadi kemu KVM ini perpaduan antara kemu dan KVM. Jadi perpaduan ini membantu VM untuk performanya itu menjadi lebih baik. Jadi dengan, jadi si kemu memanfaatkan KVM untuk accelerate VM performance. terus kelas tentang KVM. Sekarang masuk ke Terraform. Jadi Terraform ini apa? Terraform ini merupakan sebuah software. Dia disebutnya IAC atau IAC. Infrastructure as Code. Jadi kita bisa menyimpan infrastruktur kita sebagai code. Maksudnya bagaimana? Itu jadi kita bisa punya infrastruktur kita dalam bentuk code. Jadi misalnya kita mau deploy. Kenapa simpan sebagai code? Itu agar mempermudahkan kita memindahkan memindahkan resource dari satu physical host ke physical host yang lain. Katakan seperti ini. Misalnya saya punya server A dan server B. kemudian saya mau punya VM yang sama. Nah agar memudahkan saya membuat infrastruktur saya sebagai code. Jadi saya tinggal deploy ke server A dan server B menggunakan code yang sama. yang sama. Jadi Terraform. Jadi dia itu tools. Dia dinaungi oleh AC Corp. Dia yang punya Traform. Nama perusahaannya itu AC Corp. Jadi tujuannya ini untuk building, changing, fashioning, infrastruktur secara safe dan secara efisien. Kemudian disini resource grab. Dia ada resource grab. Maksudnya apa? Jadi maksudnya Katakan seperti ini. Misalnya saya mau buat sebuah environment. Misalnya saya mau buat sebuah environment. Kemudian saya mau buat. Saya mau buat router. Saya mau buat networknya. Kemudian saya mau buat VMnya. Kan kalau dengan resource grab. Itu dia membantu kita untuk menentukan yang mana yang diluan dikerjakan. Atau dependency. Jadi supaya VMnya dapat network. Yang dikerjakan duluan itu networknya. Kemudian routernya. Kemudian di akhir baru si VMnya dibuat. Jadi itu fungsinya resource grab. Dia untuk dependency. Jadi Resourcenya akan dibuat. Kemudian untuk dipuat. Maksudnya jadi dia tidak terpaku pada satu. Satu. Misalnya Saya punya account di Azure. Di GCP. Di AWS. Nah dengan terraform ini. Dia terraform ini dia agnostik. Jadi dia tidak peduli kita mau deploy di mana saja. Asal ada yang namanya provider. Kita bisa deploy di cloud mana saja. Jadi itu maksudnya dari multi cloud deployment. Dan multi cloud deployment ini didukung dengan yang namanya multiple providers. Yang artinya kalau kita mau deploy di GCP kita perlu provider. GCP kalau kita mau deploy di AWS kita perlu provider AWS. Dan seperti itu seterusnya. Nah dan untuk kesempatan kali ini. Provider yang kita gunakan itu namanya leaf field. Nah workflow terraform secara dasar. Kita tulis terraform configuration file. Kemudian kita plan. Kalau plan ini kita lihat resource yang bakal dibuat itu apa aja. Sebenarnya kita bisa aja nggak plan. Tapi ada baiknya kita plan dulu untuk melihat apa aja yang bakal dibuat sebelum kita apply. Jadi secara simpel terraform cara kerjanya kita tulis code nya. Kemudian kita plan pakai comment terraform plan. Kemudian kita apply. Apply ini kita perintahkan terraform untuk membuat resource yang kita deklarasikan. Kemudian bagaimana terraformnya bekerja. Kita bakal bahas yang provider leaf field yang akan saya bahas hari ini. Dan akan saya demo kan. Jadi pertama-tama kita perlu hypervisor. Kemu KVM. Kemu yang udah di accelerate dengan KVM. Jadi kita perlu install dulu KMU KVM di server kita. Kemudian kita perlu install package leaf field development atau leaf field default. Agar si terraform bisa connect ke API nya si leaf field. Nah kemudian yang terakhir kita perlu terraform beserta provider nya. Provider nya leaf field. Jadi kita tulis nanti si terraform bakal contact si leaf field API. Nah nanti si leaf field bakal ngebuatin resource-resource yang kita minta. Misalnya kita mau buat volume. Kita mau buat VM. Kalau di KMU KVM nyebut VM itu domain. Misalnya kita mau buat domain atau VM. Kita request nya dari terraform melalui leaf field API. Nah kemudian ada yang namanya leaf field provider. Jadi di terraform itu dia ada yang namanya dia punya provider yang official dari terraform nya. tapi yang official untuk leaf field itu nggak ada. Jadi di sini leaf field provider itu dikerjakan oleh community yang yang author nya itu pertama kali dibuat oleh dan Ken Mark Vicar. Jadi dia ini engineer dari SUSE. Nah dia buat nih. Buat repository terraform provider leaf field. Untuk repo nya sendiri dibilang lumayan aktif. Karena kemarin ada update dari terraform 12 ke terraform 13. Ada perubahan sedikit. Dan ketika update terraform 13 itu provider nya nggak bisa dipakai. Kemudian beberapa hari kemudian ada yang update. Sehingga terraform 13 support terraform provider leaf field. Oke kalau kita pakai leaf field provider dan terraform. Kita perlu sedikit ilmu tentang cloud init. Jadi cloud init ini digunakan untuk inisialisasi VM kita. Misalnya kita mau deploy di OpenStack. Katakanlah di OpenStack, di GCP, di AWS. Rata-rata di situ mereka menggunakan cloud init. Untuk inisialisasi VM nya. Nah biasanya cloud init itu isinya ada user data, metadata, dan network config. Jadi ada tiga bagian ini. Selain untuk cloud, bar metal juga bisa pakai cloud init. tinggal dicari tahu bagaimana caranya. Disini saya sudah sertakan juga link. Bisa dibaca ntar. Jadi untuk leaf field provider dia data sourcenya itu no cloud. Jadi node cloud itu ada di sini nanti bisa dilihat. Jadi data sourcenya itu konfigurasi yang digunakan oleh cloud. di sini ada beberapa sumber. Di sini ada beberapa sumber. Nanti untuk, kan di sini ada OpenStack. Ada Azure dan lain-lain. Nah untuk leaf field provider ini dia pakai yang mana? Dia cloud init nya pakai yang no cloud. Itu linknya ada di sini. Oke kita bakal membahas sedikit tentang cloud init. Seperti yang saya katakan tadi dia ada part user data, network config, dan metadata. Di user data ini kita bisa perintahkan. Kita bisa inisialisasi user, passwordnya user, SSH. Kita bisa jalankan comment ketika selesai booting. Kita bisa buat partisi. Dan banyak lagi. Tinggal kita buka aja itu dokumennya cloud init. Itu banyak banget yang bisa kita lakukan di cloud init. di bagian user data. Kemudian ada bagian network config. Bagian network config ini biasanya kita set interface VM ya. Jadi kita bisa set IP di bagian network config. Kita bisa bonding. Kita bisa set VLAN. Kita bisa set routing. Dan balik lagi. Dan yang terakhir ada metadata. Metadata ini berisikan metadata dari cloud. Misalnya di AWS itu dia punya instance ID. Punya availability zone. Tapi yang untuk click feed provider ini kita tidak perhatikan dulu metadata nya. Karena yang kita pakai user data dan network config saja. Oke apa yang kita butuhin. Kalau kita mau implementasi. Kemu KVM. Pakai transform liquid provider. Pertama. Kita wajib install Kemu KVM. Di server kita. Kalau secara lokal. Kalau secara lokal. Kita wajib install Kemu KVM. Kita wajib install libfair. Kemudian lab transform nya. Kemudian ini dia package yang penting. Mk isofs. Ini digunakan buat. Ngebuat. Ngebuat. Cloud init nya. Cloud init nya itu bakal di patch. Menggunakan. Format raw. Nanti. Cloud init nya di attach. Ke VM. Sebagai CD-ROM. Terus kalau secara remote. Kita tinggal install Kemu KVM. Di remote server nya. Kita install Terraform. Di laptop kita misalnya. Kemudian. Kita perlu juga mk isofs. Untuk ngebuat this Cloud init. Oke. Jadi. Di Terraform. Dia punya. Configuration file sendiri. Namanya. Terraform configuration file. Biasanya. Extension nya itu. .tf. Jadi. Terraform configuration ini. Sifatnya. Deklaratif. Jadi. Kita cuma deskripsikan. Kita maunya apa. Nanti. Dia bakal buatin. Oke. Kita coba. Ulik. Mengenai penulisan. .tf ini. Kita bisa tulis apa aja. Bisa main .tf. Blablabla. .tf. Apa aja. Kita boleh. Tapi. Dengan syaratan. Di directory tersebut. Hanya. Ada satu. File. .tf. Oke. Kita mulai. Dari. Bagian. Provider. Sebelum itu. Kita bahas. Sini kan. Provider. Ini. Provider ini. Disebut. Dengan. Block. Jadi. Provider. Sampai ditutupnya. Provider ini. Disitu. Sebutnya. Kemudian. Ligfird. Disebut. Sebentar. Nah. Jadi. Seperti ini. Untuk memudahnya. Jadi. Disebut. Block. Kemudian. Ada. Label. Ini. Bisa. Satu. Ataupun. Dua. Kemudian. Di dalam. Block. Ada. Identifier. Dan. Ada. Expression. Jadi. Seperti itu. Untuk. Local. Provisioning. Jadi. Local. Provisioning. Terraform. Dan. Kemu. KPM. Di mesin. Yang sama. Kita. Tinggal. Definisi. Provider. Terus. Hurray. Kita. Arahin. Ke. Sistem. Ini. Buat. Lokal. Gimana. Misal. Terraform. Laptop. Kemudian. Profision. Di. Remote. Kita. Definisi. In. URI. Sebagai. Game. Plus. SSH. Kemudian. User. Add. Kita. Kasih. IP. Add. Tujuan. Slash. System. Graph. Wah. Oke. Kemudian. Bagian 2. Ada. Network. Jadi. Kita. Bisa. Sebentar. Kita. Bisa. Buat. Network. Ya. Rappom. Atau kita. Pakai. Network. network atau kita pakai network yang udah ada. Keduanya dimungkinkan tinggal gimana caranya agar mempercepat, agar kita bisa cepat dan efisien dalam membuat resource. Sini misalnya resource, nama resource-nya, Live Fired Network. Nah, kemudian di block label kedua ini, kita beri nama network demo. Sebenarnya yang di sini bebas, yang di sini tuh sifatnya udah pasti. Jadi misalnya kita mau buat network, Live Fired underscore network, kita mau buat VM, Live Fired underscore domain, dan seterusnya seterusnya ada dijelaskan di berikut ini. Ini saya mau buat network dengan nama network demo, kemudian modenya root. Modenya banyak, bisa lihat di dokumen ini. Saya definisikan address yang mau saya pakai, sekian. DHCP-nya saya disable. Enable sama dengan false. Jadi bisa diperhatikan pattern-nya, pattern-nya seperti itu. Name, kita definisikan name-nya. Kita perlu ingat resource, block label, block label. Nah, di sini kalau tadi diperhatikan di sini kan Live Fired Network. Itu buat buat, itu untuk kedua network. Kemudian gimana kalau volume? Nah, kita label-nya kita kasih Live Fired underscore volume. Nah, di sini ada dua bagian, dua blok. Yang blok pertama ini saya membuat template. Jadi saya download cloud image dari url berikut. Yang saya bakal buat, dia di lokal itu sebagai centos7kvm. the key count. Disimpannya di mana? Disimpannya di pool default. Terus berikutnya saya ngebuat volume yang bakal digunain oleh VM. saya definisiin, tiponya resource, label-nya live Fired volume, kemudian id-nya kvm-demo-volume. Jadi ini id, ini boleh berbeda dengan name. Jadi namenya sini saya buat kvm-demo-volume.kikau. Kikau 2. Saya simpan di mana? Saya simpan di pool default. Kemudian, kan ini disk kosong nih, bagaimana supaya saya bisa punya VM yang OS-nya itu centos. Nah, jadi saya ngambil dari volume yang udah saya buat sebelumnya. Kan tadi saya udah buat centos7kvm.kau2, saya simpan di pool default. Kemudian saya gunakan di blok kedua ini, saya panggil lagi nih. Saya pakai best volume name centos7kvm.kau. Kemudian lokasinya ada di pool default. Jadi volume full ini tempat di mana image-image itu disimpan. Kemudian kita definisiin size-nya. jadi size-nya ini dalam satuan bytes. Jadi kita perlu convert dulu dari 10GB ke bytes. hasilnya ini. Jadi seperti itu. Kita udah definisiin provider, network, sama volume. Kemudian kita buat cloud initnya. Nah, disini perlu diperhatikan. Ini tipe-nya resource, label-nya liquid cloud init disk. kemudian id-nya kvm-democloud init. Oke, saya definisiin lagi. Dia ini di-treat sebagai image juga. Kemudian dia bakal disimpan sebagai image dengan nama kvm-democloud init.iso. di pool default. Sama dengan pool yang digunakan oleh volume sebelumnya. Nah, disini kita definisiin user data, data template file, user data dot render. Nah, ini itu dari mana? Itu dari yang bagian block ini. Data template file. Jadi cara aksesnya supaya si user data ini bisa akses resource yang ada disini. Kita panggil pakai data dot template file. Data dot template file. Kemudian user data dot render. Berarti dia mengambil data dari block e-book ini. Seperti itu juga dengan network config. Nah, dia template-nya ini ngambil dari yang udah di-definisiin disini. Jadi, direct module atau directory di mana terraform configuration file berada. Terus ada nama file-nya user data dot cfg. Dan seperti itu juga untuk network config. Nah, nanti untuk penulisan user data dot cfg dan network config dot cfg guys. Berarti apa? Nanti bakal dibahas. Disini juga sebenarnya kita bisa definisiin metadata. Tapi itu opsional. Nah, kemudian yang terakhir nih. Yang paling penting nih, VM-nya. Jadi, kita udah buat network-nya. Kita udah buat volume-nya. Kita buat cloud init ya. Kemudian kita kumpulkan lagi yang tadi resource-nya yang kita pakai di bagian domain ini. atau VM. Jadi, tipenya resource. Label-nya libgeard domain. Kemudian id-nya kvm-demo. Disini saya bakal ngebuat VM yang namanya kvm-demo. Dengan memory 2GB. CPU 2. Nah, disini cloud init. Cloud init yang bakal kita pakai itu yang mana? Karena kita generate menggunakan terraform. Nah, jadi kita panggil tadi. Kita ingat ya. Ini ada resource libgeard cloud init disk kvm-demo cloud init. Nah, dia dipanggil disini. Cara manggilnya nama label-nya libgeard cloud init disk. Terus id-nya kvm-demo cloud init.id. Nah, jadi cloud init ini nanti bersumber dari resource yang ini yang udah kita buat. Kemudian disini ada CPU. Ini opsional. Misalnya temen-temen mau, sebagai contoh misalnya temen-temen mau jalanin nested virtualization. Atau mau jalanin VM di atas VM. Kalau mau jalanin VM di atas VM, temen-temen nanti bisa definisiin ini. Block ini, CPU sama dengan modenya. Kalau nggak mau aktifin nested virtualization ini bisa dibuang. Nah, kemudian kita panggil di networknya nih. Kan kita di awal udah buat network. Ini nih, network demo namanya. Kemudian kita gunakan di bagian domain, di network interface. Nah, jadi ini bakal membuat network interface di VM kita. Yang bersumber networknya itu dari network demo. Disini kita definisiin addresses, address yang bakal digunain oleh VM. itu berapa IP-nya. Sebenarnya disini ini bukan yang bakal set IP-nya. Tapi melainkan yang bakal nge-set IP-nya itu adalah cloud init di bagian network config. Ini nih seperti metadata saja. Tidak terlalu luar pengaruh ke deployment-nya. Kemudian ada console. Console ini berguna misalnya kita mau cek nih. Kalau IP-nya terlepas dari VM-nya, kemudian kita nggak bisa akses VM-nya melalui SSH. Kita bisa pakai console. Jadi di libvirt itu dia punya tools. First console. Misalnya saya mau console kvm-demo disini sebagai contoh. Jadi saya pakai command first console kvm-demo. Yang selesai bagian domain tadi. Terus dilanjikan dengan disk. Disini perhatikan. volume ID-nya. Nah disini kita panggil. Refit volume.kvm-demo volume.id. Nah dia bakal nge-ambil ID dari yang udah kita buat tadi. Nah disini ada grafik. Ini opsional. Kita bisa pilih VNC atau SPA. tergantung. Yang teman-teman sukanya pakai base-nya itu 127.0.0.1. Tapi kita bisa definisiin. Kita mau listannya di address yang mana. Ini disini ada auto port. Dia bakal definisiin. Dia bakal nge-design port secara otomatis. Definisiin. Blok terraformnya. Ya. Kebetulan yang saya gunakan Source. Kebetulan yang saya gunakan n glucpop-nya versi terbaru versi 13.0.0.0.1.6. Kalau versi 12.0.1 itu cukup sampai required version. Tetapi versi 13.0.0.1 ini panjang lagi. Jadi kita perlu definisiin required providernya. Nanti caranya sudah saya, cara untuk nge-install terraform sama providernya sudah ada di GitHub yang saya share. Jadi kita definisiin versi terraform yang bakal kita pakai sama provider yang dibutuhin. Oke, tadi sudah selesai membahas penulisan terraform configuration file. Kalau masih bingung bisa buka saja, bisa browsing-browsing saja di internet atau cek GitHub saja untuk melihat bagaimana cara nulisnya. Atau juga bisa di repo, repo liput providernya, disitu di backup. Nah, kemudian kita, tadi kan kita panggil file ini, dua file ini di terraform configuration file di bagian plot init. Nah, isi file tersebut apa itu, sini ada hostname. Kita definisiin hostname. Sorry, sebentar. Oke, nanti saya edit. Ini salah, harusnya demo desk.vm doang. Dan ada local hostname, kita definisiin. Fully qualified domain namenya, kita definisiin juga. Sebenarnya hostname saja sudah cukup. Terus, yang penting kan kalau kita buat cloud image, kita perlu akses ke VM-nya. Di mana kita buat akses, di mana mempermudahkan kita untuk akses ke VM-nya. Nah, kita definisiin users. Ini sebagai contoh, disini ada contoh, saya definisiin user root. Saya nambahin public key. Jadi, saya bisa SSH ke VM tanpa password. Ada contoh lainnya, untuk buat user, disini saya membuat user baru yang namanya user 1. Shell-nya bin bash, groups-nya dia di group user. Kemudian, log password false. Supaya kita bisa login pakai user ini, menggunakan password. Kemudian, disini ada password yang sudah dihash. Kalau password ini, wajib password-nya harus dihash dulu. Caranya bagaimana, caranya pakai, pakai tools yang namanya mk-passbd. Dan disini ada name. User admin, saya buat user namanya admin. Saya kasih akses sudo. Shell-nya bin bash, groups-nya users. Dan will. Will ini kan administratif group di CentOS. Nah, bagaimana supaya kita bisa SSH menggunakan password ke VM. Kita perlu SSH pwout, kita set dengan value true. Kemudian juga bagaimana kita bisa akses VM menggunakan user root. Kita perlu disable root sebagai false. Nah, ada dua cara mengenai... Ada dua cara set password. Set password di user sini. Pertama, ada password di sini. Walaupun kita pakai modul ch-passbd. Nah, mengingat, kalau root nggak bisa pakai password. Kalau root biasanya pakai modul ch-passbd ini. Saya udah coba, kalau kita set user root ini pakai password. Itu nanti kernel-nya bakal pilot. Jadi kita nggak bisa akses VM-nya sama sekali. Ini di network, config. Sini ada perbedaan sedikit antara Red Hat Distribution dengan Debian Distribution. Kalau CentOS, Erhel, Fedora, dia pakai version 1. Kalau version 2 kita paksakan di CentOS. Dan kawan-kawan itu nggak bisa. Dia wajib pakai version 1. Beda dengan Ubuntu, Debian, dan Component-nya. Kita bisa menggunakan version 2. Ini bisa diexplore. Saya skip dulu. Di sini intinya saya memberi IP static ke interface TH0. Maaf, mas. Ini waktunya 8 menit lagi ya, mas? Oke. 8 menit. Kita langsung demo aja. Saya bakal demo-in. Bagaimana ngebuat TM menggunakan Terafarm Litter Provider. Oke, sudah peninggung saya kelihatan ya. Saya bicarakan dulu. Di server saya sudah saya installin. Terafarm Litter Provider. Terseretat Terafarm. Tidak serta Terafarm. Tidak serta Terafarm. Tidak serta Terafarm. Tidak serta Terafarm. Saya belum. Tapi saya tidak nulis. Saya tidak nulis Terafarm configuration file-nya itu secara manual. Bahkan saya membuat, saya membuat, saya membuat bus script yang digunakan untuk nge-generate Terafarm file-nya. Tapi sayangnya ini belum saya up, belum saya push ke GitHub. Ini masih digunakan oleh saya sendiri. Tidak serta Terafarm. Terima kasih. 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 Saya sudah koneksi saya. Oke, disini saya sudah siapkan filenya. Nah, pertama yang kita perlu lakukan ketika sudah ada filenya, kita perlu inisialisasi. Oke, komen namanya terraform init. Selain itu, kita cek terraform land. Nah, disini kelihatan resource yang bakal dibuat itu apa aja. Ini lengkap terangannya. Ini diurutkan berdasarkan mana yang bakal dibuat. Apa-apa aja yang bakal dibuat. Setelah kita yakin nih, udah pas nih file yang udah kita buat, kita bisa langsung apply. Atau kita buat resource-nya. Oke, saya udah masukin SSL key server saya. Jadi saya bisa login ke user root tanpa password. Kemudian saya juga buat user. Dan user-user dan user-admin. Kita apply aja. Jadi ini bakal ngebuat satu sebuah VM. Di atas gamu ke VM. Pakai flag auto-proof. Jadi dia nggak bakal nge-prone yes or no lagi. Dia lumayan lama karena perlu download dulu. Dia perlu download image centos-nya. Sebenarnya kita bisa aja pakai image yang sudah kita download. Jadi untuk demo kali ini, saya gunakan image yang ada di internet. Jadi kita perlu download dulu. Nah dia bakal ngebuat volume. Kalau kita release. Di sini ada volume-volume yang udah dibuat oleh si Traform. Ini ada image centos-nya. Kemudian ada cloud init dan volume yang digunakan oleh CPM. Kemudian verifikasi selanjutnya kita bisa first list. Nah di sini udah ada kvm-demo. Nah tadi ada definisiin console. Ini cara akses console-nya. Kita cari. Kita lihat. Terus kita bisa first console.pn dulu. Nah ini akses console.pn dulu. Oke di sini kan saya udah set. Vmc display. Terus kita mau akses. Vmc viewer. Nah saya bisa akses. Vmc saya pakai. Vmc. Ini udah bisa satu. Vmc. Vmc. Sekarang saya udah bisa akses. Tm di atas game saya lewat Vmc. Vmc. Di situ aja untuk demo-nya. Untuk pertanyaan. Silahkan pertanyaan. Pas banget waktunya ini. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan. Ini karena kebetulan waktunya sudah habis. Jadi kalau ada pertanyaan bisa. Mungkin bisa ini ya. Di. Ketika di luar kesempatan ini. Mungkin bisa ditanyakan langsung di. Ke mas Arya-nya gitu ya. Vmc. Bisa mengunjungi juga mungkin. Bisa dihubungi mas telegram mas. Ya telegram. Ya nanti bisa. Kunjungi bisa kontak. Secara personal bisa. Mungkin diskusi di kesempatan. Oke. Mungkin itu dulu ya mas ya. Untuk. Saya tutup dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Itu saya bagikan ulang link-nya. Ada slides. Serta repository di github-nya. Sekian dari saya. Saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menikmati! Selamat malam. max.